Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jalan sementara saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk klipkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas putaran Bitcoin dan seperti biasa kita akan mulai dari call market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,22 triliun dolar atau turun sekitar 2,72%. Abitcoin sendiri di angka 29.600an, Ethereum 1.764, BNB 297, Cardano 0,55, XRP 0,38, Solana 36, dan Dogecoin ada dirutan ke 10 dengan harga 0,08 dolar. So, pada hari ini kita mulai market kembali terkoreksi, penurunannya ranging antara 2,7% hingga ada yang 9%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Nah, untuk video hari ini kita bakalan fokus untuk bahas chart lagi guys dan hari ini gak bakalan ada chart selain chart Bitcoin. Jadi saya pengen bahas apa sih kira-kira senario-senario yang bisa terjadi ke Bitcoin di time frame yang besar gitu ya. Dan kemungkinan ini bisa membantukan untuk membentuk planning investasi kalian, oke. So, kita langsung masuk aja ke chart. Nah, saya bakalan mulai dari weekly chart dulu guys. Bahwa pertama, kita masih melihat Bitcoin struggling untuk nge-print 1 weekly candle dalam keadaan ijo setelah 9 kali berturut-turut guys. Batasnya kalau kalian perhatikan itu adalah di sekitaran 29.300an lah kurang lebih. Kalau kita drop lagi di bawah itu, maka kemungkinan minggu ini pun kita bakalan closing dalam keadaan merah. So far, kalau kalian perhatikan, kita berpotensi gitu ya guys ya. Baru berpotensi closing weekly candle itu dalam bentuk inverted hammer. Ya, secara teori, secara candlestick ya, inverted hammer itu adalah pola reversal. Tapi harus syaratnya diawali oleh sebuah downtrend. Kemudian kita membentuk inverted hammer di sini. Nah, ini biasanya adalah potensi untuk reversal gitu ya. Tapi tentunya kita baru bisa menjawab pertanyaan tersebut apakah kita inverted hammer atau bukan ketika nanti closing weekly candle. Karena masih bisa jadi kita akan closing dalam bentuk bullish engulfing, inverted hammer, ataukah kita akan drop lebih jauh dan menginvalidasi inverted hammer ini. Gitu ya. Nah, misalnya kita lihat senario yang bisa terjadi ke Bitcoin. Bukan ini yang pengen saya highlight sebenarnya guys. Tapi adalah senario-senario yang bisa jadi terjadi ke Bitcoin untuk beberapa bulan ke depan. Nah, kalau misalnya kita lihat di weekly chart, ada tiga senario sebenarnya yang bisa terjadi menurut saya gitu ya. Dan tentunya masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda. Tiga senario yang sekarang mungkin sangat terkenal adalah, pertama kita sudah menemukan bottom gitu ya. Nah, dari bear market kali ini 25 ribuan, atau mungkin sedikit lagi kita akan menyentuh ke bottom. Kemudian senario keduanya adalah, menurut sebagian orang kita masih mempunyai sedikit ruang ke bawah, mungkin menyentuh ke area 20 ribu, atau sekitar 18-17 ribu sebelum kita menemukan bottom dari bear market kali ini. Dan senario ketiga itu adalah, yang lebih ekstrim, menurut sebagian orang bisa jadi ke 12 ribu, atau bahkan sampai 8 ribu. Nah, kita bakalan bahas satu persatu, datang dari mana angka-angka itu gitu ya. Nah, yang pertama dulu, senario pertama. Menurut sebagian orang, ada yang mengatakan kita sudah menemukan bottom bear market kali ini. Oke, dan mungkin 25 ribu sampai 23 ribu itu sudah adalah bottomnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita lihat di weekly chart, maka bisa jadi senario pertama kita berada di sebuah pattern yang namanya expanding flat, guys. Oke, expanding flat itu montulnya ya seperti ini. Nah, ini adalah sebuah pattern koreksi. Ops, sorry. Ini dihilangkan dulu. Nah, ini adalah sebuah pattern correction. Oke, setelah kita mendapati sebuah impulsive move, ini adalah corrective move-nya. Dan kalau memang ini adalah sebuah expanding flat, maka kemungkinan besar kita bisa akan mendapati bounce dari sini dan menuju lagi ke upper channel-nya di sini. Oke, nah kalau misalnya kalian perhatikan, ini juga senada dengan yang terjadi di bulan Juni kemarin. Oke, alias mirip lah gitu, guys. Kenapa? Kalau misalnya memang kita berada di sebuah expanding flat, maka bisa jadi kita akan mendapati lagi satu drop ke sini. Sebelum kita mungkin bisa building lagi momentum ke atas. Nah, kalau kita zoom in sedikit, misalnya ke daily chart atau 4-hour chart ya. Maka kalian juga bisa menemukan, sebenarnya pattern yang terjadi sekarang itu juga bisa kita lihat mirip dengan yang terjadi di bulan Juli kemarin. Walaupun kita sekarang versinya lebih mini gitu ya. Yang pertama, kita mendapati sebuah drop yang cukup dalam, disertai sebuah pattern konsolidasi. Oke. Kemudian kita break dari pattern konsolidasi tersebut, namun hanya membuat fake out. Dan kemudian kita kembali drop dan membentuk lower low baru satu lagi. Oke. Sebelum pada akhirnya kita mendapati momentum lagi ke atas. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari keadaan yang sekarang. Oke. Sebenarnya juga mirip, guys. Tapi ini versi yang lebih mini lah istilahnya. Dimana kita juga mendapati drop yang cukup parah di sini. Kemudian diikuti oleh pattern konsolidasi. Kemudian kita sempat break dari pattern konsolidasi tersebut, namun sekarang berpotensi menjadi fake out lagi. Oke. Nah, kalau ini benar-benar adalah sebuah fake out dan kita kembali drop ke bawah sini. Maka saya sudah sampaikan juga bahwa kemarin bisa jadi kita akan kemungkinan besar retest area lower low sebelumnya di sini. Atau bahkan menembus sedikit ke bawah untuk menjemput stop loss yang berada di sini. Karena mungkin untuk jemput orang-orang yang buy di sini ya, guys. Stop loss-nya mungkin ditaruhnya sekitaran di sini. Dijemput dulu. Kemudian kita akan building lagi momentum ke atas. Gitu ya. Jadi itu adalah senario pertama yang bisa jadi terjadi gitu ya. Dimana kita memang sudah menemukan bottom atau at least kita sudah di area bottom lah ya. Di sekitaran 25 atau 24, 23 itu adalah area bottomnya. Itu adalah senario pertama yang bisa jadi terjadi. Nah, senario yang kedua adalah bahwa sekarang kita berada di pattern. Yang mungkin juga kalian harusnya sudah pernah lihat ya. Yaitu adalah pattern falling wedge. Gitu ya. Ini adalah kemungkinan keduanya. Kita berada di sebuah falling wedge. Ini adalah untuk senario kedua. Dimana sebagian orang mengatakan kita akan berhentinya nanti di sekitaran area 20 ribu atau bahkan hingga area 18 ribuan. Ini adalah areanya menurut mereka. Nah, alasannya kenapa? Dan ini adalah senario kedua ini adalah yang paling terkenal gitu ya. Yang paling dominant. Dan paling banyak orang beranggapan inilah senario yang akan terjadi. Nah, bukan tanpa alasan kenapa banyak orang beranggapan senario kedua ini akan terjadi. Karena alasannya lebih banyak gitu. Pertama tentunya kalau kita lihat dari segi pattern. Ini adalah ujung dari falling wedge-nya. Oke, berada kurang lebih di sekitaran area 20 ribu. Ini pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara soal moving average. 200 week moving average juga berada kurang lebih di sekitaran area ini. Oke, jadi sudah ada dua alasan. Yang ketiga, kalau kalian perhatikan. Ini juga adalah area major support. Oke, karena disini adalah area all time high sebelumnya. Jadi sudah ada tiga alasan. Dan alasan keempat, kenapa orang mengatakan ini bisa nyampe ke sekitaran 17 atau bahkan 18 ribu. Sedangkan 200 week moving average-nya mungkin di sekitaran 21 atau 22 gitu ya. Karena dikasih area-nya sekitar 20 ribu sampai 18 ribu. Itu area yang sebagian orang anggap akan menjadi bottom bear market. Nah, angka itu datang dari mana? Nah, kalau kita misalnya perhatikan dari data historis gitu ya. Setiap kali kita menemukan bottom di sebuah koreksi besar atau di sebuah bear market. Itu kita biasanya tidak persis berhenti di 200 week moving average guys. Tapi kita bisa jadi week sedikit ke bawah. Nah, contohnya yang disini gitu ya. Di tahun 2020 kemarin. Kalau kalian perhatikan, kita tidak berhenti persis di 200 week moving average. Tapi sempat week sedikit ke bawah. Nah, kalau kita hitung atau kita ukur gitu ya. Seberapa jauh mereka break di bawah 200 week moving average. Maka kita bisa lihat ada sekitar 20-an persen. Gitu ya, 20-an persen. Nah, kalau misalnya nih 200 week moving average kita anggap berada kurang lebih di sekitaran ini. Eh, anggapan di sini lah gitu ya. Maka kalau kita ukur, kalau misalnya kita akan juga week sedikit ke bawah. Maka 20-an persennya juga berada kurang lebih di sekitaran area 18 ribu. Oke, jadi itu adalah alasan-alasan kenapa orang beranggapan 20 ribu dan 18 ribu bisa menjadi bottom untuk bear market kali ini. Jadi, senario pertamanya kita sudah berada di bottom gitu ya. Sudah menemukan bottom di sekitaran 25 atau 24 ribu. Senario kedua, orang beranggapan kita masih mempunyai sedikit ruang ke bawah. Sekitaran 20 ribu sampai 18 ribu. Itu adalah area switchportnya. Tapi senario ketiga, yang lebih ekstrim lagi guys. Yang lebih ekstrim itu apa? Orang-orang beranggapan kita akan bisa jadi menyentuh ke sekitaran angka 12 ribu atau bahkan sampai 8 ribu. Nah, alasannya apa gitu? Bahwa orang-orang beranggapan kita bisa nyampe ke angka itu. Nah, pertama, yang paling simpelnya adalah karena secara historis, Bitcoin itu masuk ke bear market. Kalau kita ukur dari top, maka akan terkoreksi kurang lebih 80-85%. Maka ini akan menempatkan Bitcoin kurang lebih di sekitaran area 10 ribu dolar. Oke, itu adalah alasan yang pertama. Bahwa kita bisa jadi terkoreksi 85% karena sebelum-sebelumnya juga kita kurang lebih koreksinya 80-85%. Nah, alasan yang kedua adalah kenapa mereka beranggapan bahwa 12 ribu sampai sekitaran 8 ribu itu adalah area yang bisa menjadi bottom bear market kali ini. Karena kalau kalian perhatikan pun di cycle sebelumnya, area yang sangat signifikan itu sebenarnya bukan di area 20 ribu dolar guys. Oke, bukan di area ini. Karena ini kita hanya mendapati satu sentuhan gitu guys. Lalu satu rejection besar di sini. Tetapi, yang sering mendapatkan rejection dan bisa jadi menjadi area key level di cycle sebelumnya itu adalah di sekitaran area ini kalau kalian perhatikan. Oke. Ini adalah area-nya. Ini adalah major resistance-nya di sekitaran sini. Ini adalah major support-nya. Oke. Dan major resistance-nya berada kurang lebih di sekitaran area 11 ribu sampai 12 ribu. Kita berkali-kali ketahan di sini. Oke. Jadi menurut sebagian analis bahwa sebenarnya 20 ribu ini bukanlah sebuah area yang sangat signifikan. Yang lebih signifikan nanti adalah di sekitaran 12 ribu. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat area support-nya itu kurang lebih ada di sekitaran 6.500 sampai 7.000 dolar. Oke. Jadi ini adalah versi paling ekstrimnya. Dan alasan-alasan kenapa orang beranggapan bahwa 12 ribu sampai ke 8 ribu itu adalah area bear market kali ini. Jadi udah jelas ya guys. Senario pertama kita bisa jadi di expanding flat dan kita sudah menemukan bottom di sini. Atau mungkin kita sedikit lagi di sekitaran 24-23 udah ketemu dengan bottom. Dan kita akan rally ke atas. Atau senario keduanya. Kita mempunyai sedikit lagi ruang ke bawah sekitaran 20 ribu sampai 17 ribu sebelum menemukan bottom bear market kali ini. Atau senario ekstrimnya adalah kita nyampe ke 12 ribu atau bahkan 8 ribu. Worst case scenario-nya ya. Ini pas senario paling ekstrim. Kita baru akan menemukan bottom bear market di sekitaran 12 ribu sampai 8 ribu. Saya lihat kemarin di kolom komentar kebanyakan juga orang-orang beranggapan senario kedua lah yang akan terjadi ya. Tapi who knows guys. Kita baru bisa menjawab pertanyaan ini ketika nanti kita udah berada di cycle berikutnya. Dan ya seperti yang kita ketahui juga kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang apa yang di expect oleh masa itu tidak akan dikasih oleh bandar biasanya gitu ya. Tapi kita gak bakalan tau apa yang terjadi sekarang. So, saya rasa penjelasannya harusnya cukup jelas ya untuk kalian guys. Kenapa senario-senario tersebut dianggap sebagian orang bisa terjadi dan kalian udah tau alasan-alasannya apa saja. Jadi semoga dengan adanya pembahasan tersebut kalian lebih mengerti lah ya. Harus ngapain? Apa plan yang harus kalian siapkan untuk menghadapi hal tersebut? Jadi sekali lagi, kalau bisa kalian harus membuat sebuah planning untuk bisa menghadapi segala senario yang bisa terjadi. Karena tidak ada satu orang pun yang mampu memastikan senario mana yang bakalan terjadi guys. Oke? Kalian harus siap dengan ketiganya. Dan kalian harus sudah planning mulai dari sekarang. Kalau kalian planning ketika sudah ketinggalan kereta ya itu udah telat gitu guys. Oke? Planning mulai dari sekarang. Kumpung harganya lagi low. Kalian harus udah tau kalau senario A, B atau C yang terjadi kalian sudah harus ngapain. Gitu ya. Oke jadi itu adalah pembahasan untuk time frame yang lebih besar. Dan sekarang kita akan masuk ke time frame yang kecil ya. Di one hour chart. So far sebenarnya cukup membosankan ya pergerakan di Bitcoin. Kita kemarin memang juga melihat Bitcoin kembali retest ke area resistance-nya di sekitaran 30.600. Saya sudah sampaikan bahwa pergerakannya terlihat cukup korektif di sini. Oke yang biasanya bukan tanda yang baik ya. Sehingga para bulls walaupun merangkak naik ke atas tapi tidak disertai dengan momentum atau pergerakan yang impulsif seperti ini. Tapi cenderung korektif. Nah itu biasanya berarti kita bisa jadi drop lagi atau mendapatkan rejection dari area resistance di sini. Nah kita persis berhenti di area tersebut kemudian breakdown ya guys. Dan sekarang kita tertahan di sekitaran area trendline. Oke? Dan untuk outlook short termnya sebenarnya belum berubah guys. Saya masih akan tetap bertahan atau menunggu wait and see selama kita berada di range di sini. Kalau ternyata kita akan drop di bawah area ini. Dan kemudian consolidate maka ini ada potential short bagi saya. Oke? Kalau misalnya kita kembali untuk rally di sini dan kemudian membuat pattern bullish continuation. Nah ini adalah juga setup buy bagi saya. Gitu ya. Dan tidak banyak yang bisa kita lakukan selain menunggu terlebih dahulu menurut saya pribadi ya. Yang kita tahu sekarang kita hanya berada di area trendline. Kita juga berada di Sabtu. Jadi Sabtu minggu weekendnya volume tidak akan terlalu besar. Jadi untuk kalian yang merupakan swing trader saya rasa mending istirahat aja dulu. Karena kemungkinan tidak akan ada pergerakan yang masif untuk 1-2 hari ini. Kecuali kalian scalper gitu ya. Dan kalian niat banget misalnya karena ngeliat sekarang kita udah bertahan di area trendline. Namun menurut saya sih belum ada alasan bagi kita untuk buy di sini ya guys. Karena kita tidak melihat adanya bukti-bukti gitu ya. Bahwa sekarang para bull sudah kembali memegang kendali. Yang ada kita hanya sedikit terkonsolidasi setelah kemarin kembali mendapati drop yang cukup signifikan di sini. Oke, dan ini bisa jadi bahwa kita akan kembali drop lagi dan menembus trendline di sini. Oke, kalau ini ditembus trendline-nya maka kemungkinan next targetnya akan di sekitar 28.600 lagi. Karena di situ adalah area major support-nya. Oke, so saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai selesai semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Sampai jumpa.